Halo sahabat-sahabat roh, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah di video kali ini Mimin ingin sedikit mengumpas tuntas. Sedikit atau banyak ya, pokoknya ingin mengumpas tuntas tentang 2K22 alias Epoxy 2K dari Sapporo Ultimate. Nah jadi beberapa waktu yang lalu Mimin lihat nih ada sebuah merek yang mempunyai Epoxy 2K bikin review ya dibandingkan dengan mungkin ya diduga ya dibandingkan dengan 2K Epoxy dari Sapporo. Yang Mimin sih positive thinking aja ya, mereka membandingkan berarti untuk hari ini Sapporo salah satu yang diperhitungkan, thank you. Nah tapi Mimin juga pengen evaluasi dong, bener nggak yang mereka bandingkan tuh objektif atau valid. So Mimin juga ikutan dong, pengen banding-banding. Awalnya sih nggak mau dipublikasi ya, cuman rasanya brand sebelah pengen saling mempublikasi ya. Nggak apa-apa, kita bersaing secara sehat, semangat, ceria. Oke, jadi brand B. Kita katakan brand B. Brand B itu lahir duluan. Maksudnya gini, dia yang pertama mengeluarkan Epoxy 2 komponen dalam kemasan aerosol ya. Dan Sapporo ini datang mungkin baru-baru ini alias belakangan. Jadi yang bagus yang mana Mimin? Sabar dulu ya. Tapi gini, walaupun Sapporo ini datang belakangan, nah justru itu menjadi peluang kami untuk hadir dengan kualitas produk yang lebih bagus. Jadi info aja deh, Sapporo itu produk asli Indonesia. Ya dibuat di kota Bandung. Nah jadi kita ini karena asli produk Indonesia, kita ini bisa meng-custom spec sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan para pengguna cat aerosol. Apalagi Mimin ini kan hobi banget sama sepeda motor, modifikasi, nge-cat. Dan Mimin tuh sangat-sangat perfectionist. Jadi di dalam mendevelop produk, Mimin bener-bener tes mateng-mateng dari A sampai Z. Pokoknya harus bagus banget, nggak boleh ada kurangnya. Nah gitu ya, sampai bener-bener Mimin tuh pengen pakai produk itu, nggak mau pakai yang lain. Baru sama Mimin di-approve dan diproduksi secara masa untuk dijual. Jual, gitu bro dan sis. Sedangkan kalau produk B ini kan langsung didatangkan bulat-bulat. Bukan bulat ya, didatangkan utuh dari negara tetangga. Nggak apa-apa juga sih, ekspor-impor ya nggak apa-apa juga. Tapi sedikit banyak itu membuat mereka tuh kurang bisa leluasa untuk mendevelop produknya. Makanya pertambahan jumlah warnanya, perkembangan improve formulanya pasti lebih lambat. Jadi mereka dikirim barang, ya mereka harus jual. Kalau Sapporo dibikin sendiri di Indonesia, produk asli Indonesia. Jadi kita bukan impor ya, kita mendevelop produk yang bener-bener bagus, formula yang pas. Nah jadi, ya kurang lebih bro dan sis bisa paham ya. Kita datang memang belakangan, tapi kita datang membawa sesuatu yang lebih baik. Pasti bro dan sis seperti Rai dong. Min, jadi bagus yang mana sih? Ya, saya harus beli yang mana? Terserah. Bro dan sis yang udah menjadi fanboy dari merek B, lanjutkan. Mimin no problem, ya. Tapi kalau yang malu-malu pengen coba Sapporo, bilang aja Mimin. Min, saya pengen coba dong. Ya, nggak apa-apa bilang aja. Baik-baik. DM ke at Daniel Sapporo. Ya, gitu ya. Terus, Min, jadi saya harus beli yang mana, Min? Bagus yang mana, Min? Udah deh, Mimin nggak bawa banyak teori. Jadi, Mimin pengen share berdasarkan pengalaman real Mimin. Lima hal yang membedakan 2K Epoxy Sapporo Ultimate dibanding dengan merek B. Yang pertama, tekstur permukaan 2K Epoxy Sapporo sangat halus. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah menggunakan Epoxy 2K merek B, tau banget dong, tekstur permukaan ini tuh kasar banget. Nah, kenapa sih bisa gitu? Kalau berdasarkan pengalaman Mimin yang Mimin pakai, jadi menurut Mimin kayaknya dia kurang atau belum masukin obat anti-foam. Jadi, namanya cat itu dia perlu anti-foam. Supaya nanti setelah disemprot, nggak ada letupan-letupan. Atau oke lah, ada letupan sedikit, tapi harus bisa leveling rata lagi. Sedangkan ini, letupan-letupannya itu terus terjadi dan membekas. Sehingga permukaannya tuh kurang rata. Nah, efeknya apa, Min? Efeknya itu nanti ketika proses amplas, PR banget. Capek banget. Ya, makanya Mimin tes nih. Ya, ngecat dua-duanya di permukaan pelat. Kemudian sama Mimin di masking. Dan keduanya sama Mimin di amplas. Sama-sama menggunakan amplas nomor 1000. Pondor aja bisa lihat. Dalam waktu singkat yang 2K22, dari Sapporo itu udah bener-bener halus merata, dipegang lembut kayak kulit bayi. Dan ketika kita buka maskingnya, itu nggak beda jauh antara yang di amplas sama yang nggak di amplas. Bandingkan dengan merek B. Mimin melakukan proses amplas effortnya mungkin 4-5 kali lipat. Di bidang kecil gitu aja, Mimin merasa kelelahan di dalam proses amplas. Sampai amplasnya jadi gundul alias halus. Jadi bakal boros banget secara waktu, biaya ya karena amplas perlu biaya. Dan ketika Mimin buka solasi atau maskingnya, ketara banget yang di amplas sama yang nggak di amplas. Kenapa? Ya karena itu. Ya permukaannya tuh kasar banget. Dan selain permukaannya kasar banget, di amplasnya susah banget. Nah makanya jadi menurut Mimin ini ada sedikit kurang sempurna. Karena menurut Mimin Epoxy itu, yang pertama, rekatnya harus kebangetan. Yang kedua, di amplasnya jangan susah. Yang ketiga, kekuatannya harus kuat. Nah jadi, Mimin berarti kalau yang merek B atau brand B di amplasnya susah, berarti lebih kuat dong. Eits, tunggu dulu. Kata siapa yang lebih keras, lebih kuat? Nanti Mimin akan buktikan di poin yang kelima. So, kalau penasaran, jangan kemana-mana. Lanjutin terus nonton ya. Nah, jadi karena hasil semprot permukaan brand B ini kasar, jadi kalau nge-chat, ya ada contohnya nge-chat tanky yang baret-baret, kalau nge-chat besi yang baret-baret, dia seolah-olah nutup banget. Padahal itu bukan yang nutup banget. Tapi, karena dia tuh teksturnya agak kasar. Jadi logikanya kalau misalkan brand B dan sis, nge-chat suatu objek yang permukaannya, misalnya ada baret-baret. Kalau brand B dan sis, semprot dengan yang levelingnya, bagus banget. Baret-baretnya emang sedikit lebih kelihatan. Tapi tenang, di amplas rata. Berbeda ketika brand B dan sis, nge-chat permukaan yang baret-baret, dengan epoxy atau chat, yang hasil permukaannya kasar, seolah-olah baret-baret halusnya ini, samar ilang. Padahal sama-sama aja ketebalannya. Karena keduanya juga punya solid yang bagus, terus keduanya juga tidak, fillernya nggak kebanyakan. Jadi ini kedua epoxy ini bukan epoxy filler. Epoxy primer, dengan komposisi filler yang menurut Mimin, dua-duanya pas. Tapi hati-hati ya, karena epoxy brand B ini permukaannya kasar, kalau brand B dan sis nge-chat rangka, yang ada nomor rangkanya itu hati-hati. Takutnya kekasaran itu masuk ke nomor rangka, sehingga nanti nomor rangkanya samar. Jadi kalau Sapporo ini, epoxy 2K-nya ini sudah diformulasikan dengan sempurna. Jadi kalau brand B dan sis ingin merepaint, atau menge-epoxi benda-benda yang detailnya harus kelihatan, contohnya kayak nomor rangka, atau detail-detail bentuk lah ya. Nah, dia bisa mempertahankan detail-detail bentuknya. Tetap cantik, dan tetap terlihat. Poin yang kedua, kita meng-improve speed kering. Nah, jadi 2K epoxy dari Sapporo ini, keringnya lebih cepat. Memang 2K22 ini keringnya nggak bisa secepat 1K. Ya, kode K22 ya. Memang 2K pasti epoxy-nya tuh kering lebih lama. Tapi bandingkan deh, untuk brand B dan sis yang pernah pakai keduanya, atau beli dua-duanya tes. Dijamin. 2K22 dari Sapporo, keringnya lebih cepat. Karena kami paham, bahwa brand B dan sis ini, pengen segala sesuatu tuh gerecep. Ya, makanya kita modifikasi, supaya proses keringnya ini, nggak terlalu lama. Jadi, makanya kita klaim, bahwa dalam waktu 2 jam, atau 3 jam, dalam kondisi yang normal, bisa naik amplas atau sanding, lalu naik warna. Sedangkan kalau brand B, itu 2 jam, 3 jam tuh masih lembek. Pasti brand B juga tahu sih, bahwa yang dia tuh keringnya kurang cepat. Tapi ya, itu karena dibuat, diproduksi di negara tetangga, pastilah relatif sulit untuk, memodifikasinya ya. Wajar dong. Negara tetangga, mana mau sih diatur sama kita. Yang ketiga, pipa aktifasi hardener. Nah, brand B ini, panjang. Sedangkan kalau, 2K22 dari Sapporo ini, pendek. Kita sengaja, cari yang pendek. Kenapa? Supaya tidak rawan patah. Ditambah lagi, tombol knobnya, kita bener-bener masuk banget. Bisa dilihat ya. Karena, Mimin menerima banyak feedback, yang pernah menggunakan 2K aerosol, dari brand B, banyak yang terjadi patah. Ketika patah, bener-bener udah gak bisa dipakai. Jadi, hal detail pun, tim Sapporo perhatikan. Supaya, Broda AXIS tuh, memakainya mudah. Kemudian, tombol aktifasi hardener, yang kita, lebih ringan, kurang lebih sekitar 15-20%. Jadi, untuk brand B, dia harus ditekan, kurang lebih sampai dengan 24 Kilo. Sedangkan, kalau yang Sapporo, dia tuh cukup sekitar 20 Kilo. Ya, kalau Mimin, kebutuhan laki-laki yang tiap hari beraktifitas, 2 tangan, sanggup. Jadi, Broda AXIS, kalau mau aktifasi, gak perlu nge-gym dulu. Tinggal tekan aja ke bawah. Gitu aja kalau repot. Gak usah lebay deh, please. Gak rawan patah. Kalau patah, lapor Mimin deh, Mimin ganti. Tapi, jangan disengajain ya. Real user ya. Jangan orang dalam merk B ya. Yang keempat, tutup dari aerosolnya. Kita ini, gak gampang banget dibuka, tapi, gak terlalu sulit dibuka. Min, bahaya loh, Min. Nanti, anak-anaknya buka-buka, bahaya loh. Gini deh, analogi kita gak usah terlalu banyak teori deh. Pertanyaannya, obat nyamuk, bahaya gak kalau dimainin anak-anak? Bahaya dong. Lihat deh, tutup obat nyamuk. Wajar gak dibukanya? Ada gak yang harus dibuka pakai obeng, atau dibukanya sulit setengah mati? Gak ada, kan? Jadi, kami pun belajar, dari banyak kasus. Ya, jadi kita bikin tutup, yang dibukanya tuh, wajar. Tidak terlalu sulit. Kenapa, Min, gak bikin yang sulit aja? Kan keren. Bukan masalah keren. Karena itu, kalau kita terlalu sulit, misalkan ada obeng, oke dibuka pakai obeng. Tapi, begitu obeng gak ada, kita buka secara paksa, itu kadang-kadang bisa membuat, pipa, pipa aktuatornya patah. Pernah ngalamin gak? Mungkin yang pernah pakai, pernah ngalamin, oh iya ya, kok Mimin kepikiran? Pasti. Karena Mimin juga pernah ngalamin. Lagi ngetes brand-brand dibuka, patah. Sayang banget kan, hasilnya. Akhirnya harus kebuang, satu kaleng sia-sia. Dan yang terakhir, yang kelima. Ini yang paling penting. Yang paling beda adalah, kekuatannya. Jadi memang, kalau kita tes di atas, bodi motor, yaitu plastik ABS, itu kekuatannya gak akan terlalu ketara. Kita dalam arti, kekuatan tuh, daya rekat, kekerasan, kita hantem, kita aduin. Kalau kita coba di atas permukaan, besi, besi karat, besi, itu pun juga kita gak akan dapat hasil. Karena dua-duanya kuat. Karena kalau udah level epoxy 2K, itu kuat. Jadi for your information, buat para penonton, epoxy itu hanya ada versi 2K. Sedangkan kalau yang 1K, itu namanya primer, primer. Ya. Jadi kalau 1K, ngaku-ngaku epoxy, itu sesat. Karena epoxy itu pasti, dua komponen. Ya. Jadi, epoxy dari brand B, bagus gak? Bagus. Mimin gak pernah ngomongin jelek. Diaduin sama 1K, apa pun yang 2K, pasti lebih bagus. Tapi bagus mana sama 2K22? Nih, tanpa banyak teori. kita langsung praktek aja, menguji di atas besi krom. Besi krom tuh pake apa sih? Gampang. Pake kunci pas. Jadi, satu kunci, Mimin Semprot, pake epoxy 2K brand B. Yang satu lagi, Mimin Semprot, pake 2K22, dari Sapporo Ultimate. kita biarkan 2 malam deh. Karena kalau dibiarkan cuma setengah hari, atau satu malam, yang Sapporo pasti menang. Kenapa? Speed keringnya bos, jauh lebih cepat. Ya. Nah, ini dia, setelah Mimin biarkan selama 2 malam. Jadi, Mimin Semprot hari Sabtu, dan Mimin tes pada hari Senin. Kita benturkan. Berduanya bisa lihat dong, memang, keduanya ini, ada luka, atau ada epoxy yang ngelupas. Karena Mimin bilang, 2K epoxy dari brand B pun juga gak buruk, alias cukup baik. Tapi lihat, mana yang lebih banyak ngelupasnya? Ya, Mimin selalu tes secara objektif. Kenapa? Malu-maluin. Buat apa kita ngebohongin diri sendiri sih? Kita lebih baik tes secara objektif real. Kalau kalah, ya kalah. Kalau menang, ya ini buktinya. Betul. Karena ada brand lain, yang menguji dengan cara digores-gores. Begitu nguji yang Sapporo, digoresnya benar-benar sepenuh hati. Begitu menguji brandnya dia, ya, ngegoresnya, ngambang-ngambang. Ya kan? Itu kan, pembohongan publik. Betul ya? Kalau kita benar-benar nguji, sama-sama disemprotkan ke objek yang sama, sama-sama kita benturkan. Objektif ya? Dulu juga Mimin pernah nguji pakai Lato-Lato kan? Chat yang katanya butuh tahapan repen 4 kali, diaduin sama Sapporo yang cuma 1 kali, menang yang Sapporo. Nah itu, ya, objektif. ya, ya, berarti bisa lihat ya, di permukaan metal chrome, dua-duanya sama-sama pakai Epoxy 2K, brand B versus Sapporo, dan sama-sama kering 2 malem, kita hantamkan, hasilnya seperti ini. Oke, jadi Mimin ini tidak asal klaim. Kita berani seperti ini, kenapa? Karena kita hadir belakangan, kita datang harus dengan produk yang jauh lebih bagus. Tidak hanya 1-2 level lebih bagus, tapi 4-5 level lebih bagus. Kalau nggak, siapa yang mau beli? Betul ya Bro Dan Sis ya? Jadi untuk Bro Dan Sis, yang emang masih ragu, coba aja. Kalau sampai emang kurang apa-apa, jelek, dan sebagainya, komplain aja ke Mimin, Mimin siap tanggung jawab. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya, Mimin, kenapa sih warna Epoxy-nya kok warna hijau? Orang awam mengiranya dempul semprot lho. Nih, jadi gini Bro Dan Sis, dempul semprot sebetulnya Sapporo udah punya kode K23, namanya 1K Super Pati Private. yang Super Primer warnanya abu. Dan kalau yang Super Primer, kodenya K22. Bedanya hanya di warna dan komposisi filler. Yang dempul semprot, fillernya lebih banyak. Nah, jadi bukan artinya kalau warna hijau itu dempul semprot, karena dempul semprot belum ada yang warna hijau. Tapi, salah satu brand terbaik di dunia, ya, Mimin mungkin nggak sebut merk karena nggak di-endorse, mohon maaf ya. Salah satu brand yang terbaik di dunia, ya, di Indonesia juga dia laku banget, di dunia pun juga dia punya nama. Dia punya epoxy 2K dan warnanya juga hijau. Jadi, sebetulnya, epoxy 2 komponen yang bagus itu yang warna hijau. Mungkin hari ini banyak yang menyerang atau memfitnah, ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap akan jalan dengan warna hijau karena suatu hari, mereka-mereka yang melakukan fitnah itu akan bikin juga epoxy yang warna hijau. Lihat aja nanti. Oke? Oke, segitu dulu aja konten video untuk kali ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya atau informasi-informasinya boleh bermanfaat bagi para penontonnya. Oh ya, supaya Brunasis tidak ketinggalan update informasi dari tim Sapporo, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Jangan lupa boleh juga follow IG Mimin di at Daniel Sapporo dan IG Sapporo di at Sapporo Ultimate dan Sapporo Spray. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo always innovating, always outstanding. Sampai ketemu. Sampai ketemu di video selanjutnya.